Teman-teman, kalau di sesi sebelumnya kita diajak untuk aktif bertanya, mendengarkan, tapi kali ini kita diajak untuk berdiam diri, jadi banyak diamnya. Tapi diamnya itu bukan mikirnya kemana-mana atau tidak berpikir sama sekali ya. Dan diamnya itu apa, nanti akan kita dengarkan dari Toi Im, apa yang akan kita lakukan pada saat ini. Saya mengajar teman-teman untuk mempersiapkan diri, kita akan main-mainkan satu lagu, indahnya saatnya ini. Mari kita hayati setiap kata-kata dalam lagu ini, betapa indahnya saat yang terbaik, saat kita berdiam diri bersama dengan Tuhan. Tidaknya saat yang terbaik, menghadapkan bapakmu. Ku naikkan doa padanya, sehingga hatiku berat. Sambungan berat. Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Mereka Mereka menyenangkan Sebetulnya Ada waktu tenang Mereka menyenangkan 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 Karena melihat waktu kosong yang tanda, jadi kita menghayati waktu sahabat seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi. Saat untuk berhenti dari semua aktivitas, panitia juga akan berhenti dari semua aktivitas, kecuali dua-tiga orang mungkin yang tetap di jaga, untuk beberapa jam pertama. Jadi siang sampai sore ini, sampai sekitar jam lima, panitia akan berhenti dari semua aktivitas. Kemudian sore nanti baru panitia akan menyiapkan berbagai hal untuk acara malam hari ini. Dan kakak-kakak staff juga dihimbau untuk juga menciptakan suasana yang kondusif, ikut dalam AVG ini, proses AVG ini, kalau ada hal-hal yang perlu diselesaikan, mungkin bisa diselesaikan dengan tenang. Yang kedua, jangan bicara kepada orang lain, bicara dengan seorang, selama AVG ini ya. Kemudian matikan HP, matikan HP, tidak akan kenapa-kenapa kalau HP-nya dimatikan ke atas kami. HP kita bukannya tidak bisa dimatikan. Tidak bisa dimatikan. Kemudian boleh ambil snack sore dengan tenang. Ambil snack sore dengan tenang, tapi ingat jangan ngobrol. Judulnya, puasa ngomong. Kalau yang mau puasa snack sore, puasa makan, gak apa-apa. Tapi yang akan menyi, puasa ngomong. Kemudian, Berapa hal praktis. Pertama, periksa kembali catatan refleksi harian dan catatan-catatan lain yang sudah dibuat. Jadi, sangat menolong. Apa yang sudah coba dikumpulkan hari demi hari. Coba review kembali semua catatan itu. Dan kemudian, coba simpulkan dengan beberapa pertanyaannya. Pengenalan baru anak-anak seperti apa yang dikumpulkan melalui temen. Terima kasih. 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 Terima kasih.